Terima kasih. Ini adalah situasi kritis bagi Osaka. Jumlah kasus virus corona di Osaka terus meningkat setiap hari. Jika penyebaran kasus corona terus melonjak, banyak orang yang akan meninggal. Saya harus mengatakan sejujurnya, bahwa mulai hari ini sampai 2 minggu ke depan, kasus di Osaka, begitu pun juga di Tokyo, pasti akan terus meningkat. Sejak terjangkit virus ini, sampai munculnya gejala dan ketahuan positif itu memerlukan waktu sekitar 2 minggu. Artinya, orang yang terjangkit hari ini baru akan ketahuan 2 minggu lagi. Kita sudah tahu apa yang akan terjadi sampai 2 minggu ke depan. Tapi tidak demikian untuk 2 minggu ke depannya lagi. Kita bisa mengubahnya. Untuk itu, saya mohon bantuan semua orang agar di rumah saja. Selain untuk keperluan mendesak, seperti pergi bekerja, beli bahan makanan, rumah sakit, tolong agar semuanya tidak keluar rumah dan berada di rumah saja. Sangat simpel, di rumah saja. Dengan begitu, akan ada banyak nyawa yang terselamatkan. Semuanya, mari bersama kita atasi krisis nasional ini dan membuat masa depan yang baru. Bersama, kita pasti bisa mengatasi krisis ini. Dalam satu bulan ini sampai tanggal 6 Mei, tindakan kita semua menjadi kunci untuk mengatasi krisis ini. Walaupun diri sendiri mungkin tidak apa-apa, mungkin sebenarnya kita mengulari orang di sekitar. Mungkin orang yang tertular tersebut meninggal. Dan mungkin orang tersebut adalah orang yang sangat penting bagi seseorang. Saya mohon kepada semua orang, selama satu bulan ini sampai tanggal 6 Mei, dan mohon maaf juga atas ketidaknyamanannya. Tolong agar semuanya tetaplah di rumah saja. Mohon kerjasamanya dan terima kasih. Kami mendukung gerakan Gubernur Osaka Bapak Yoshimura dan FC Osaka. Di rumah saja. Terima kasih. Terima kasih.